Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI Polri menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah titik di kota Cimahi Selasa Malam. Di sepanjang jalan Amir Mahmud, sejumlah pedagang masih saja berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Padahal hal ini jelas melanggar larangan berdagang di atas trotoar atau di bahu jalan. Sebenarnya ingin mendapatkan pendapatan yang lebih saja mereka melanggar. Sebenarnya kalau mereka menempatkan dirinya di tempat-tempat tertentu yang bisa mereka berjualan tapi tidak melanggar aturan, saya kira bisa itu dilakukan. Sejumlah modal berdagang seperti tabung gas dan sejumlah bangku plastik milik pedagang turut disita petugas sebagai barang bukti. Dia lagi tugas yang kita menghormati. Saya menghormati pemerintah sebagai pedagang hukum dan saya intinya mencari makan. Jadi mengesali menghormati bagaimana caranya, tapi minta solusinya saja sama pemerintah kota Cimahi. Pedagang yang masih melanggar larangan berdagang di trotoar langsung didata dan diberi surat peringatan oleh petugas untuk menghadiri sidang. Cimi Martino melaporkan untuk NET.